Bagi saya, obat rumput itu akan merusak tanah, jadi tanah akan tandus, gersang, dan akibat dari gersang dan tandusnya tanah itu, otomatis mikroorganisme, hewan-hewan di dalam tanah akan mati. Jadi proses di dalam tanah, pengurahan unsur hara yang ada di tanah pasti akan tidak terjadi secara maksimal yang mengakibatkan tanah menjadi tandus, tanah menjadi gersang. Obat atau gulma di area kita menjadi istilahnya lebat, itu menguntungkan bagi mereka-mereka yang mempunyai ternak. Pertanyaannya bagaimana? Kalau di area situ tidak ada ternak bagaimana? Ya kita mencangkul, mencangkul secara manual-manual yang berfungsi apa? Agar lahan itu benar-benar suku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!